Assalamualaikum bunda balik lagi di channel Nurcake di video kali ini saya mau bikin bolu gulung pandan yang ekonomis, lembut sekali simak resep dan cara membuatnya sampai selesai ya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ini bahan-bahannya 80 gram margarin lalu cairkan ada 3 butir telur 80 gram gula pasir 40 gram tepung terigu 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena vanili bubuk setengah sendok teh 1 sendok teh SP dan ini pasta pandan secukupnya baik cara membuatnya kita campurkan 3 butir telur gula pasir dan 1 sendok teh SP lalu mixer sampai mengembang dan itu 1 sendok teh selamat menikmati tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh nah ini adonannya sudah mengembang ya sudah bagus putih bercicak adonan tidak turun mixer kembali lalu tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit masukkan susu bubuk dan tepung maizena tambahkan pasta pandan secukupnya lalu mixer kembali sampai mengembang sampai adonan putih bercicak artinya tidak turun lagi nah seperti ini ya kalau sudah matikan mixer lalu kita rapikan dengan spatula tambahkan margarin nah jika warnanya kurang hijau bisa ditambahkan lagi pasta pandannya lalu kita aduk kembali aduk balik seperti ini sampai benar-benar tercampur rata terima kasih nah seperti ini sudah selesai lalu siapkan loyang pakai kertas nasi dan olesi margarin ya supaya tidak lengket lalu masukkan adonan dan diratakan seperti ini siap untuk dikukus siapkan kukusannya harus sudah panas di sini saya pakai kelakat dengan api sedang lalu kita kukus 25 sampai 30 menit atau sampai matang kalau sudah 30 menit atau sudah matang matikan api ini bagus sekali ya benar-benar mengembang cantik sekali lalu ambil wow sempurna ya kita diamkan sekitar 5 sampai 10 menit sampai adonannya dingin ya nah kalau sudah tambahkan selai sesuai selera di sini saya pakai selai blueberry tapi ini kebanyakan ya bun bisa dikurangi sedikit kalau sudah kita mulai gulungkan bolunya pelan-pelan ya bun supaya tidak hancur nah seperti ini pelan-pelan saja jangan dulu lepas setelah ini kita masukkan ke dalam lemari es 10 menit nah ini bunda sudah jadi siap untuk disajikan makan bersama keluarga nimat sekali bolu gulung pandan yang ekonomis selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan komen ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati